Bring them home now di Tel Aviv Saudara, di Bandara Ben Gurion Tel Aviv Israel saat penumpang pesawat akan melaporkan diri di imigrasi paspor biometrik otomatis maka yang muncul adalah wajah-wajah mereka yang masih disandra Setelah itu Anda berjalan menuju imigrasi bagi pemegang paspor asing Kembali Anda akan melihat wajah-wajah korban penculikan Hamas sejak 7 Oktober 2023 Ini adalah gambaran rasa kehilangan nasional bukan hanya kehilangan yang dirasakan oleh anggota keluarga korban penculikan semata Namun ini adalah duka cita yang merasuk di dalam hati setiap orang Israel Begitu turun pesawat penumpang pasti akan melihat bagaimana Israel berupaya mengingatkan bahwa ada penyandratan terhadap warga negara Israel dan beberapa warga negara asing Nah ini adalah kampanye untuk mengingatkan tentang kekerasan dan terorisme berbentuk penyandratan yang terjadi di Israel oleh Hamas sejak 7 Oktober dan ini adalah di Bandara Internasional Tel Aviv yang bernama Ben Gurion Nah ini sebelah sini Anda bisa lihat Ini adalah saudara Ini adalah saudari Ini adalah kakak laki-laki adik laki-laki kakak perempuan adik perempuan semua orang di Israel Ini adalah bapak, ayah, orang Israel dan semua merasa terkoneksi dengan mereka yang disantara Di stasiun kereta Hashalom wajah mereka yang disantara masih dipasang karena ini adalah tragedi nasional tragedi semua orang di Israel Saudara, pasca tragedi teror 7 Oktober 2023 Israel tidak akan pernah sama lagi Israel akan menjadi lebih kuat Salam Damai dari Fakta Israel Salam Damai dari Fakta Israel Terima kasih telah menonton